Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah mengelar rapat koordinasi pelaksanaan teknis verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan dan persiapan pelaksanaan verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tahun 2024. Anggota KPU Bangka Tengah Marhaendra mengatakan, jika verifikasi faktual akan dilakukan pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 4 November 2022. Dalam rapat tersebut, KPU juga menyampaikan pihaknya juga akan melakukan verifikasi lapangan ke seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Bangka Tengah. Verifikasi faktual tersebut berupa verifikasi kepengurusan parpol, domisili kantor, dan keanggotaan, di mana khusus keanggotaan KPU diberikan waktu selama 21 hari. Marhaendra juga menjelaskan, jika verifikasi faktual ini hanya akan dilakukan kepada partai yang mengikuti pemilu 2019, namun tidak memiliki kursi di legislatif dan partai-partai baru. Sedangkan, 9 partai yang sudah memiliki kursi di DPR RI tidak akan lagi dilakukan verifikasi faktual. Dan kenapa kami mengundang stakeholder berpemindah, jaman semuanya, karena ini akan terkait nantinya kami akan melakukan verifikasi ke lapangan ke seluruh kecepatan dan di desa-desa yang bersangkutan. Jadi tim-tim kami akan turun ke lapangan, nantinya akan memperpak terkait kepengurusan, domisili kantor, maupun keanggotaan. Nah, kalau keanggotaan nantinya kami diberi waktu 21 hari, dari tanggal 15 hingga November, untuk melakukan kegiatan verifikasi tersebut. Jadi tujuan ini adalah untuk semacam asosiasikan juga bahwa akan ada kegiatan ke depannya yang dilakukan oleh KPU Bantuan Bangka Tengah. Marhaendra berharap semua pihak terkait bisa bekerja sama dengan baik, guna memperlancar jalannya tahapan proses pemilu 2024 mendatang. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih.